Intro Pada tahun 2019, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia telah berhasil meraih Predikat Wilayah Bebas Korupsi atau WBK dan Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM Selain itu, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia juga telah sukses melaksanakan Diklat Pemilihan Umum Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Teknis Administrasi Kejaksaan Diklat Terpadu Mineral dan Batu Bara Diklat Terpadu Ilegal Fishing Diklat Terpadu SPPA Diklat Terpadu Kebakaran Hutan Diklat Auditor Diklat Pengadaan Barang Diklat Pengelolaan Keuangan Diklat Ajudan Diklat Terpadu Antar Negara Diklat Wira Intelijen Diklat Cybercrime Diklat Revolusi Mental Diklat Kepemimpinan Tingkat 1 dan Tingkat 2 Latsar CPNS Dan Diklat Kepemimpinan Tingkat 3 Hadapun jumlah peserta Diklat Diklat secara keseluruhan Sebanyak 3.246 orang peserta Hal tersebut diungkapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia Sandityar Burhanuddin Dalam acara Jumpa Pers di Kejaksaan Agung Senin 30 Desember 2019 Diklat Terpadu Ilegal Fishing Diklat Terpadu SPPA Diklat Terpadu Kebakaran Hutan Diklat Auditor Diklat Pengadaan Barang Diklat Pengelolaan Keuangan Diklat Ajudan Diklat Terpadu Antar Negara Kemudian Diklat Vira Intelijen Diklat Cybercrime Diklat Revolusi Mental Diklat Kepemimpinan Tingkat 1, 2 Dan Latsar CPNS Serta Diklat Kepemimpinan Tingkat 3 Yang Kedua Adalah Selain